Selamat malam semuanya, my name is Billy, and tonight gue bakal makan McDonald's seperti sesuai janji gue. Malam ini gue cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian karena jujur badan gue sangat sakit sekali. Jadi live streaming chill aja ya. Gue sudah membeli MACD disini. Ya, gak banyak-banyak amat sih. Halo Feral, halo Akmal. Bentar guys. Halo Hasni, apa kabar? Halo Christine, halo Rekso. Bentar ya guys. Halo Jaen, Arva. Halo Marsha, halo Ian, halo Rekso. Jadi, halo Steven, halo Jojo, halo Enjo. Eh suara musiknya kegedean gak? Atau udah pas aja sih gini? Gak gede-gede kan? Gak kegedean kan? Halo Rahma, halo Kevin. Jadi, minumnya sudah pasti Coca-Cola. Karena gue suka Coca-Cola. Terus, makanannya. Gak banyak-banyak amat coy, sampai sakit kepala sebenernya. Malam langit. Aduh, sebenernya gue butuh piring sih guys. Cuman gak usah lah ya, piring ya. Ada baga, burger. Halo Reinhardt, halo Ril, halo Aski. Ada ayam. Ada piringnya pake plastik aja deh ini. Ada kantang goreng. Apa lagi ya? Kecilin dikit. Oke, udah ya harusnya. Ada. Halo Ricardo, halo Ganok. Ada. McNuggets. Ini kayaknya 6 biji doang deh. Kayaknya. Udah. Terus. Ini. Kalian sudah makan guys. Hari ini. Kayaknya gak ada yang bisa diceritakan dari gue guys. Jadi ya kalau kalian ada cerita, mau curhat ya boleh ntar gue bacain. Gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Halo Dio. Nah guys, ini membutuhkan skill. Sekarang McD kan udah gak dikasih ini ya. Udah gak dikasih apa? Sudotan ya. Jadi kita harus pake sudotan sendiri. Nice ya. GG Gaming. Udah mau 70k? Iya. McNugget itu sebenernya gue suka cuman jujur aja kayak kurang ya. Karena kurang asin menurut gue ya. Eh salah ini ayam guys. Sorry, sorry. Ini ayam. Sorry, sorry. Salah, salah, salah. Baru ini McNuggets. McNuggets. Bang, layar lo kenapa? Dipasangin ini guys. Koyo. Sumpah. Enakan sih. Karena semuanya badan gue sakit guys sebenernya. Oke. Kencang. Banyak gak sih segini? Dikit lah ya. Dikit lah ya segini. Mas makan. Makan guys. Oh iya mohon maaf ya kalau misalnya gue makannya rada sedikit. Apa? Jadi soalnya gue pake behel ya. Rada sulit guys. Cuman gue usahin gak. Semuanya udah gak ada sudotan. Iya. Kenapa ya? Padahal menurut gue ada bullshit gitu loh. Ya gak bullshit juga sih. Semua dimulai dari hal kecil. Cuman kayak masih banyak yang pake plastik men. Kalian masih pake plastik kan? Cuman langkah yang bagus sih. Halo Abi. Ambil makan. Aku juga makan. Boleh. Tidak kenapa lehernya diperbang. Sakit guys. Kemarin. Jadi. Aku memang udah lama gak olahraga. Sehari-hari gue olahraga itu cuma lari doang. Sore hari guys. Itu paling ya 5 km lah ya. Itu kan kaki doang kan? Sebenernya betis doang kan? Paham gak begitu? Kena ya? Kemarin itu pusat 80 tuh. Gue udah gak pernah guys. Jadi. Hari besokannya tuh yang sakit tangan belakang. Hari ini memuncak itu di tete. Ini sebenernya. Ini. Ini kalau gue buka baju guys. Banyak koyo. Nih nih. Ini ya. Satu nih. Disini ada. Disini ada. Di bawahnya lagi ada. Terus di rada belakang sini juga ada. Karena ya begitulah. Pegel banget coy. Isyura. Maafkan aku Billy. Aku sudah jarang mampir. Gak apa-apa Isyura. Tenang aja. Makasih ya. 10 ribunya. Sehat selalu Isyura. Maafkan aku Billy. Aku sudah jarang mampir. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Santailah. Kurang pemanasan. Betul. Makanya. Gitu deh. Nah. Ini. Paling sakit tuh tete guys. Ngetok kenapa. Dada coy. Terus kalau paha tuh. Sakit waktu turun tangga doang sih. Kalian ada yang mau ngeluh. Silahkan mengeluh ya. Misalnya siapa tau kerjaan kalian gak beres. Ada temen yang ngebully. Gue soalnya bingung guys. Mau cerita apa hari ini. Gue gak ada yang pengen diceritain coy. Kan semuanya sudah aku ceritain. Di live stream sebelumnya ya. Aduh. Tata. Paling benci gue buka saus coy. Sulit ya buka saus. Oke. McNuggets. Ya. Ya. Ada yang suka McNuggets juga gak? Aduh. Boleh curhat boleh. Cerita kenapa abang mau jadi youtuber. Karena. Kayaknya udah aku pernah bilang ya. 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 Mendekati yang cuma bisa gue lakukan itu doang. Mungkin video doang. Gue gak ada bakat lain guys. Doang. Emang dapet duit yaudah. Istirahat bang. Enggak iya gak apa-apa. Ini kan. Hitungannya istirahat juga sih. Ngobrol-ngobrol santai gini doang lah. McNuggets itu enak. Tapi dia kurang asin ya. Hmm. Oh. Eh. Bukannya McNuggets itu dikasih bumbu. Eh gak dikasih saus ya. Anjir. Di scam gak dikasih. Assalamualaikum. Halo Ahlim. Scam gak dikasih. Gajal. Kurang ajar. Tadi kan gue minta. Saos barbecue. Kurang ajar. Gak dikasih ya. Kalau lalu gue gak dibayar. Gak dikasih. Bentar. Wah beneran gak dikasih. Kurang ajar. Scam. Balikin. Saos gue. Tonel sausnya yang enak ya coy. Ya ampun. Ah ini ada burger juga nih ya. Gue makan burger juga guys. Anjir. Bang lo gak kasih tinggal sama ortu. Aku masih tinggal sama ortu. Yaudah. Nih. Gue gak makan ini ya. Emang cheeseburger tidak pernah bohong sih guys. Lalu kenapa bang? Koyo atih. Sakit badan. Kago. Nah ini kurang lagi bro. Meja. Oke. Siapa nih yang mau curhat? Bang aku bosan udah gitu aja ya. Yaudah kalau bosan mah mau gimana lagi guys. Halo bang. Halo Zidan. Certa horror bang. Mumpung. Malah jom. Certa horror ya. Gua juga bisa. Gua juga bisa. Kalau gitu gua juga bisa. Gak mau makan BFC. BFC udah bangkrut guys. BFC sudah bangkrut. Gak pernah dibaca. Halo Egi. Gak usah ketawa lu padahal ya. Gak ada yang lucu. Itu fanservice dikit doang. Makasih Asni ya. Sehat selalu. Dulu pernah cerita horror. Tapi udah pernah gua ceritain guys. Kasian yang lain. Bosan pasti. Halo Aisyah. Tumbening ada yang mengeluh nih. Mengeluh tuh. Gua suka mengeluh guys. Ngomong-ngomongin ngeluh ya. Hampir setiap hari gua ngeluh coy. Kadang kalau live streaming. Kena mental. Habis live streaming. Gua mengeluh sendiri. Cuman ya. Gak apa-apa mengeluh. Yang penting bangkit lagi ya. Buat kalian juga nih. Misal yang. Ngeluh temennya kayak tai gitu kan. Atau enggak misalnya. Apa gitu. Gak apa-apa ngeluh guys. Tapi yang penting jangan menyerah ya. Bang lu tinggi bang. Enggak. Tinggi aku cuma 160 ya. Halo Sajan. Welcome to the stream. Gua boleh cerita horror. Boleh. Cerita aja. Kalian mau cerita apa. Cerita aja. Aku bacain deh. Gua jujur bingung. Hari ini. Mau cerita apa. Kalian mau dengerin gua ngeluh guys. Mau ngeluh tuh simpen aja lah sendiri ya. Kering banget ya. Cheeseburger ini kayak kering banget coy. Yaudah ngeluh aja bang. Enggak lah. Lu juga lama-lama. Kebanyakan lu juga enggak bagus guys. Abang serius tingginya 160. Beneran. Beneran. Makan kombinasi gini enak juga ya. Ini sekarang ayam ya. Lihat lu kenapa bang? Pakai sebadah. Coba berdiri. Ntar aja. Nih. Part paling beracun. Paling menjijikan. Di bagian ayam ya. Paling geli gue sebenernya kayak. Tapi emang kulit MACD. Biasa aja sih. Rating bill ayamnya. Bandingin ayamnya BFC. Ini jujur aja ya. Kalau ayam MACD dibandingin sama BFC. Ini sampah ya. Enakan BFC kemana-mana guys. BFC itu pakai minyak bimoli. Minyak yang bisa diminum guys. KFC paling juga pakai minyak-minyak apa? Minyak hitam. Minyak apa? Minyak curah paling ya. Jadi BFC lah. Kemana-mana. Enggak bisa dibandingin begitu ya. Kenapa gak makan BFC? Udah sold out. Udah sold out guys. Tes keriuk. Tapi bukan udah. Semoga sampai sama gue. Makasih Ganok. Sebenernya enakan lagu Nintendo ya. Tadi ya. Kayaknya enakan lagu Nintendo deh. Bentar, bentar. Yang kemarin aja ya. Ini lagu Pokemon kurang. Kadernya. Ah! Sorry kaget gue. Bang aku hamil. Kalau hamil gimana? Ya udah tunggu 9 bulan lah. Eh makasih ya Brando. Bentar lo. Nah, ini aja. Bentar ya. Bentar ya. Enakan lagu Nintendo guys. Laharnya kenapa? Ini guys aku sakit badan. Kemarin kan aku udah challenge berapa kali. Sebenernya istirahat sehari tuh gak cukup. Istirahat sehari langsung hajar lagi challenge. Ini besok aja pengen gue hajar challenge lagi guys. Soalnya Sabtu aku gak livestream. Ke acara nikahan. Jadi hajar aja lah ya. Besoknya. Besok kayaknya muter-muter doang udah. Halo bangu kembali. Halo. Mac Nuggets. Enakan Mac Nuggets atau Fiesta guys menurut kalian? Mac Nuggets. Mac Nuggets kah? Gue enakan. Kayaknya enakan. Nuggetnya. Canceller ya guys menurut gue. Menurut gue ya. Gak ada niat main game FPS Bill. Gue bener pengen. Tapi PB sih. Cuman kayaknya kalau FPS gue susah dibaca chatnya. Fiesta ada dua jenis Bill. Hah? Tiga malah. Fiesta Nuggets. Fiesta Mobil. Fiesta Contra Popop. Kayak gitu ya. Seharian vlog. Bentar ya. Kapan-kapan gue bikin vlog ya. Kapan-kapan gue bikin vlog guys. Sebenernya tadi gue mesen paha atas coy. Cuman. Abis. Gak ada paha atas katanya gak ready. Boong ya. Masa gak ada paha atas gitu ya. Jadi dikensin gak ada guys. Gak percaya gue. Mac D gitu. Masa kehabisan paha atas. Pembohong handal ya. Pasti diumpetin. Sudah ngajar. Padahal gue sering beli ya. Ini Balkan. Main game Mobile Legends. Ya kapan-kapan ya. Mungkin kehabisan bokong gak mungkin. Masa perusahaan sebesar itu kehabisan stok makanan. Ah bullshit lah guys. Belum apa-apa udah gue suzonin ya. Nih emoktes kriuk tadi. Nih ya. Kulit yang enak itu guys. Gitu gak bakal ada ini-ini. Ini-ini tuh gak bakal kering. Gue tuh. Professional ayam ya. Jadi kalau kulitnya begini nih. Kayak ada putih-putih gumpalan gini. Udah gak enak coy. Udah terlalu lama. Atau gak digoreng lagi ya. Udah dingin betul. Bang vlog toko BFC ya. Ntar kapan-kapan ya. Kapan-kapan ya. Kalo tebel. Bang alasan pake anting kenapa? Pengen coba aja Abdurrahman. Jadi gue orangnya suka nyoba guys. Apa ya. Orangnya penasaran gitu. Jadi dulu waktu. Dulu sempet tahun. Dua tahun lalu guys. Itu gue sempet pake anting juga. Tapi nanahan. Terus kerja. Mau kerja kan. Akhirnya berhenti. Karena gak boleh pake anting waktu kerja. Jadi gak udah. Lepasin anting. Pas juga kan nanahan juga. Tapi saat itu pake antingnya. Pake anting yang gandulan salib gitu. Yang alay-alay gitu guys. Jadi. Sekarang pengen coba anting satu gini aja. Tapi kayaknya bentar lagi gue copot lagi deh. Gue orangnya bosenan guys. Itu. Tapi penasaran aja sih. Dulu kerja apa. Dulu ini. Dulu gue kayak. Gimana ya. Itungannya kayak. FNB sih guys. Aku kerja di restoran. Di sport club gitu. Tapi restorannya. Kasir iya. Waiter iya. Gitu. Begitu. Jadi. Terus ya nabung dari situ. Apa ini apaan coy? Apaan itu coy? Gue gak ngerti. Apaan disitu not-not? What the hell is that man? Halo bang. Halo layan. Halo Ziki. Bang. Lu beli langsung ke toko atau beli lewat ojol? Ojol gopal. Ojol. Dikasih tasan tadi ya. Kenapa gak main game bang? Karena pengen makan aja. Paling nikmat guys. Udah makan banyak. Minum Coca Cola. Wah. Segar. Kapan sate tajan? Nanti ya. Oh kalian mau nanya apa? Tanya aja guys. Gue jujur bingung. Pokoknya hari ini gue cuma pengen makan doang. Emang ngobrol aja. Buka membership. Nah. Menarik ya. Jujur gue pengen ya. Di kepala aku tuh gue udah tau guys. Mau. Batchnya konsepnya kayak gimana. Kayak udah ada di kepala. Tapi gue gak bisa. Gak tau kenapa. Gue ngeliat. Orang-orang ya. Dia kayak buka menu gitu di Youtube-nya. Ada tulisannya membership gitu. Kok gue gak ada ya? Jadi gak kayak gak bisa bikin gitu. Gak tau kenapa. Di screen kali Youtube sama gue guys. Jadi gak bisa. Gak tau bisanya kapan. Dari Youtube-nya yang gak bisa. Iya. Feeling gue sih gara-gara. Kayaknya penonton gue masih belum sebanding sama subscriber gue deh. Kayaknya ya. Tapi gak tau. Coba liat antingnya bang. Gue naiknya mau placing hidung nih. Buset. Ini mah ini doang nih. Gue mah disini doang. Buset. Idung ngeri banget. Jadi kebo tau kalo idung. Sojok lagi Bil. Kayak Winda dulu kerja di restoran. Terus jadi streamer. Tapi aku gak langsung jadi streamer Andreas. Aku kerja dulu. Di mana? Di hotel. Eh di hotel. Dulu juga aku magangin di hotel. Cuman kan kalo di hotel. Magang di hotel itu kan. Gak dapet uang ya hitungannya. Magang hitungannya. Nah kerja di mana? Kerja di restoran ini sambil ngumpulin uang tuh buat backup lah. Terus beli HP bagusan. Gue main tiktok dulu guys. Duitnya tuh dari. Nah dari situ gue balikin model HP itu dari tiktok gitu. Lalu tiktok baru gue pelan-pelan gitu. Susah soalnya. Aku beli. Halo Ica. Kalo bang beli aku orang-orang dulu. Pasti lu tinggal di daerah BSD. Tau aja lah varian. Iya aku deket-deket BSD lah hitungannya. Aku nonton di HP sama TV. Mantap. Gantung perusahaan mau gaji atau enggak. Betul. Ada yang gaji. Nah. Gue tuh kayaknya gak hoki. Temen-temen gue digaji guys. At least sebulan itu dapet 500 ribu lah buat magang. Gue gak dapet sama sekali. Halo bang. Halo Isabel. Halo nonem. Welcome to the stream. Kok kalo tiktok waktu itu ngomongin kok ngalit-ngalit gitu. Itu terinspirasi dari Rich Brian aja guys. Itu juga lagian konten yang itu. Akun kedua itu. Akun. Akun gak jelas aja. Cuman anehnya kok rame gitu ya. Makasih Adnick. Duh. Magnet gue sampe tumpah. Anjay. Kampreto. Bang. Kali-kali. Eh. Kenapa tuh Radit? Kok videonya gak mulai? Makasih Radit. Kok gak mulai sih video itunya? Error ya? Kuliah jurusan apa? Hotel kiranya. Cuman gue cuti dan. Yaudah. Gak lah nyat. Ya halo kenapa Bill pegel? Iya doang ya. Pegel banget. Sampe nyari sakit kepala gue. Makanya pake. Ini sini pake. Sini pake. Tete pake dua. Belakang pake dua. Tengah satu. Kalo gak salah. Kalian banyak yang upload video TikTok bang. Karena lagi fokus di YouTube. Alif pengen. Melawan nasib aja. Coba bisa gak gitu. Di YouTube. Coba aja. Kalo bisa ya. Bisa lanjutin. Kalo gak bisa ya. Eh ya coba terus sampe bisa. Gak tau sih. Ya coba aja lah. Gue gak mau mikir pejauh-jauh guys. Gak mau negative thinking. Gue udah optimis aja. Bisa aja gitu. Rumahmu di The Latinos. Bukan. Makasih Andres. Bil. Kamu kok bisa. Ketunang Korea. Padahal kan orang-orang bogor. Tapi gue emang orang bogor asli guys. Bogor-bogor. Gak lah. Aku orang Anyer guys. Tau pantai cerita gak? Itu aku asli disitu sebenernya. Aslinya ya. Aslinya. Udah gue bilang. Kalian udah gak percaya. Kenapa sih? Kalian tuh selalu gue ceritain. Kalian tuh gak percaya nih ya. Gue itu sebenernya ada keturunan orang Jepang. Ada darah orang Jepang. Kenapa orang Jepang? Karena nenek gue. Punya orang tua. Nah orang tuanya itu punya orang tua. Orang tuanya lagi punya orang tua. Nah tuh dulu. Gabut juga Bil. Mau pake video tapi takut ntar kayak awal-awal lagi. Eh Christine ya ampun. Banyak banget. Makasih loh. Mau pake video TV takut ntar kik awal-awal LG Wajah Tersenyum. Dari Saweria udah ke setting kok. Makasih Christine. Sehat selalu. Aduh sakit badan gue aja. Nih begini aja gak ya? Begini aja gue sakit banget coy. Ininya. Antara ketek sini nih. Hasni makasih ya. Begini sakit banget coy. Gak bisa guys. Mohon maaf ya. Gak bisa ngikutin. Cuma bisa yang tadi tuh. Iya jadi. Nenekku punya orang tua. Orang tuanya punya orang tua. Orang tuanya punya orang tua lagi. Nah itu dulu tuh. Dikawinin sama orang Jepang. Waktu perang dunia. Dikawinin di hutan. Di sekidipapap. Jadinya lahirlah orang tuanya. Orang tuanya punya anak orang tua. Orang tuanya punya anak orang tua. Orang tuanya punya nenek gue. Nenek gue punya emak gue. Emak gue punya gue. Gitu guys. Kalian emang gak percayaan mulu jadi orang. Eh. Yang bener. Beneran. Kenapa ya? Zaman sekarang itu. Kalau orang cerita serius. Cerita orang beneran. Apa iya? Yang bener. Capek gue. Pendong yang handal ya. Yaudah kalau gak percayaan. Terserah kalian. Biasanya enak itu. Kalau dipijit keteknya. Gali ketek juga coy. Di antara sini nih. Aku percaya. Bagus. Tau dari mana bang? Ibu lu atau bapak lu? Eh guys. Kalian tau kan. Sekarang itu ada teknologi DNA ya. Pengecekan DNA. Jadi DNA kita dicek. Seluk beluk pohon keluarga kita itu gimana. Kalian cek aja. Siapa tau nih. Misalnya kalian ada keturunan. Zimbabwe gitu ya. Kalian gak tau. Kalian coba aja guys. Gitu ya. Coba dikerokin. Ih sering aku dikerokin. Sering. Kalau masuk angin. Tapi McNuggetnya kering banget guys. Kurang-kurang renyak. Ya udah lama gitu loh. Tapi oke lah. Masih bisa dikenati lah ya. Makanan favorit kau. Ayam. KFC. Boong. Pentilnya hilang Bil. Pentil gue udah hilang. Lihat aja tuh diendorsan ya. Malas gue guys. Tidak. Hamburger sedikit lagi. Maaf banget. Boong. Yang bener. Hah? Bener. Iya deh kamu gak mau sama aku. Karena kamu belum kena ketipan matahari. Entah. Kalau kamu. Makasih Asmi. Itu dari situ ya Mimia. Yang bener. Jangan boong. Gak jelas banget. Aduh. Bil nanti lo mau nikah sama yang Big Opay. Atau yang Small Opay. What the hell Farabi. No comment dah guys. Pertanyaan kayak gitu. No comment dah. No comment lah Aing lah. Nanti gue ngomong. Dikatain Gunung Shaming lah. Pertanyaannya yang bener dikit apa guys. Halo Bang. Halo Rival. Halo Octavianus. Kalian tuh bingung ya mau nanya apa ya guys. Apa sih lagi ada permasalahan apa ya di media sosial ini yang bisa gue omongin ya. Apa ya. Apa ya. Gue cuma ingetnya terak doang guys. Terak yang. Terak yang nabrakin anak-anak muda itu loh. Lagi gak ada. Rituan Kamil. Eh jangan lah. Gak mau ah gue ngomongin ah. Gak mau ah. Insya. Disangkanya gak respect. Gak mau ah. Tapi gak tau ya kalau hati kecil gue ya. Gue berkatnya itu kayaknya masih hidup men. Kalian percaya gak sih kalau masih hidup. Kayak misalnya diselamatin oleh warga setempat gitu ya. Nah pokoknya gitu ya guys. Lalu ya. Jangan ngomongin lagi ya. Yang lain aja. Oke. Yang lain aja guys. Malas banget gue. Dikasihnya dada guys. Malas anjay. Hah. Hah. Udah ketemu. Maafkan aku. Aku gak tau woy. Sudah ketemu. Turut berduka ciket deh. Turut berduka cita. Dip kondol. Kondolan dan sesuatu itu. Semoga keluarganya diberikan ketambahannya. Aku kasihan banget dah. Yang bener kalian. Bahas koruptor. Koruptor emang gak usah dibahas. Dibahas gak bakal. Gak bakal ini guys. Gak bakal berubah apa-apa. Cerita seram. Cerita seram ya. Gue gak ada deh cerita seram. Kalian ada gak cerita seram? Dip kondol yang sesuatu itu. Youtuber inspiratif lu siapa bel? PewDiePie. PewDiePie. Gue kalau lu perhatiin. Gaya-gayanya ngikutin PewDiePie dikit sih. Pokoknya gue ngambil si bloodnya dia guys. Terus dicampu-campu absennya Bang Winda ya. Yaudah jadi begini. Kayak Bang. Halo Riki. Bill favorit game lo stumble ya. Sebenernya bukan Ari. Cuman kan karena algoritmanya lagi naik. Lagi rame banget. Yaudah aku mainnya itu. Karena ya... Ya gitu guys. Gimana guys? Paling rame setambel. Abang mirip siwa SMR doang. Yaudah ntar aku bikin SMR juga deh. Bilih SMR ya. Mew out tuh siapa lu Bang? Sepupu jauh guys. Sepupu jauh alam. Yang namanya juga lagi viral. Bener. Tuntutan guys. Aku juga ingin mainnya bervariasi. Cuman kebetulan harus main tiap hari tuh. Biar algoritmanya kebantu naik terus gitu ya. Hanya itu satu-satunya cara guys. Karena aku tidak punya koneksi disini. Aku tidak punya teman. Tapi itu fakta ya guys. Gue gak ada koneksi coy. Siapa yang mau ngebus gue? Gak ada. Gue sendiri. Gue gak bisa collab-collab gitu. Gak ada coy. Jadi harus ngebus sendiri guys. Eh. Ada gak sih. Kalau kalian minum nih. Misalnya air begini nih. Kan ada es batunya nih. Misalnya kalian pakai sedotan ya guys. Ada gak sih yang minumnya tuh kayak deket-deket es batunya. Kayak gue. Ada gak? Jadi biar dingin gitu. Ada gak? Apa cuma kalian minumnya biasa? Gue tuh. Sedotannya gue naikin nih. Deket es batunya. Terus gue minum dari situ. Gue Bang. Hah serius. Kalian ada. Ah biasanya aku. Aku bikinnya bohong. Serius. Serius. Fakta baru tuh. Build all up di Mipangsit gak? Gak tau. Gak tau. Sepil kejadian paling horror. Serius Bang. Beneran. Menarik. Iya tanpa sadar begitu sih gue kadang guys. Sepil kejadian paling horor. Apa ya? Aduh gue udah pernah cerita coy. Dulu waktu gue ke Pineng guys. Ada kota deket Malaysia Pineng waktu kecil. Itu hotelnya memang bekas tsunami. Malam-malam kerannya nyala sendiri. Sama kipas anginnya nyala sendiri gitu doang sih. Bistulang Sembilia Hotel. Bosan dengernya. Iya makannya. Gue gak ada lagi guys. Somehow ya. Gimana ya? Paling. Paling gue seringnya ketindihan sih guys. Kalian sering gak sih ketindihan? Gue sering banget loh. Kalau tidurnya lurus begini ya. Kadang tuh. Gimana ya? Kayak kalian ngerasa bangun gitu ya. Tapi kalian gak bisa gerak coy. Gimana ya bilangnya? Mata kalian juga kayak susah berat banget dibuka gitu. Gue pernah ketindihan coy. Sering lah. Itu bingung untuk ketapa tuh. Apa jangan-jangan gue di sekiripapak sama sukubus? Wah bahaya. Misalnya sukubusnya. Bertransformasi menjadi. Janganlah jangan dilanjutin. Aneh banget anjing. Jadi cerita hentai babi. Jangan. Sukubus. Itu ketindihan ya mungkin ya. Gitu ya. Ya gimana guys? Ya abisnya kan. Ada yang bilang gitu ya. Di cerita-cerita gitu. Itu kalau ketindihan itu berarti kamu lagi di. Di sekiripapak sama sukubus. Lagi di sekiripapak sama hantu. Itu kan bisa aja. Aku kan tidak tahu. Jangan salahkan aku ya. Aku bukan berhayal. Oke. Lebih gak enak ketindihan pas. Tiduran tengkurap. Tengkurap tuh kayak gimana ya? Pantatnya di atas ya guys. Gue udah ada lupa tangkurap gimana? Pantatnya di atas ya? Percaya lagi lu bang ya. Siapa tahu cak. Kan gak ada yang gak mungkin di dunia ini menurutku ya. Siarap. Gak kerasa ya bang. Ngikutin lu di 27 ribu. Main internet cafe simulator 2. Sekarang 70 ribu. Semoga cepat 100 ribu. Makasih Azam. Lu ngikutin. Iya tuh. Internet cafe simulator. Gak se... Rame stumble sih. Itu bener-bener musiman tuh. Cuma seminggu doang. Sepi lagu favorit. Sekarang aja. Bentar ya. Tapi gue tidur tapi duduk. Untungnya emah gue bangunin gue. Bang Bill gak ada niat untuk main PES apa? Gak ada novel. PES udah kurang ya sekarang. Kalau aku tipenya ya... Aku gak mau nafik ya guys. Aku ngikutin pasar. Ngikutin arus kemana. Lagi rame. Saling tambahin game-game dikit yang aneh. Kayak beach bagi racing itu. Minuman favorit apa bang? Pepsi. Pepsi. Coca-Cola. Itu sih. Pepsi biru sama Coca-Cola guys. PVZ emang masih rame. Enggak sih Red. PVZ gak rame. Tapi aku seneng aja main PVZ. Simbang. Bismillah ayam satu. Ini kalau bisa gue gift. Gue gift guys. Kalau ini adalah masa dimana kita bisa nge-gift lewat internet. Ayam itu gue gift deh. Gak kaget. Gak kaget. Gak kaget. Hasni mau ngagetin. Gak kaget. Kurang kaget. Terima kasih Hasni ya. Tapi gak kaget. Ada yang kaget aja? Ada yang kaget aja? Gak seru. Gue udah tau guys. Soalnya Hasni suka nge-plot twist gue. Jadi gue udah siap-siapin nih Tuhan. Bang kok lo bisa lahir. Padahal sama bapak lo gak mau anak dua. Iya. Itu namanya jebol. Pertanyaan macam abis coy. Atau gak bisa aja gue dipungutin. Gak tau juga. Karena emang gue beda sih guys. Tapi mirip sama jiwa. Bang gue kangen lo toxic. Lah emang sekarang gue gak toxic? Atau masih kurang? Tapi gue pengen nanya jujur deh. Kalau misalnya gue toxic gitu guys. Kalian tuh langsung gini gak sih? Kalian langsung. Langsung. Langsung kecewa dan langsung keluar gak? Apa tetap lanjut aja nonton? Kurang. Kurang toxic. Oh kurang toxic ya sekarang? Tapi emang ini sih. Kayak gue batesin gak tau kenapa. Gak peduli. Gue toxic dulu juga gak keterlaluan sih. Masih yang kayak yaudah gimana gitu. Tapi gue jujur aja ya. Kalau yang video awal-awal gue tuh yang kayak ada video dread out tuh. Itu rada dibuat-buat sedikit sih toxicnya. Serius guys. Dulu waktu yang video awal-awal tuh. Yang di upload. Dread out tuh ada toxic. Gue bikin-bikin toxicnya. Dulu gue mikir. Kalau toxic. Bang besok aku sepertinya izin tidak nonton live-mu. Ikut nama keluar kota ke Bali dan Lombok untuk kunjungan kerja. Iya Steven. Makasih ya. Sehat selalu loh. Hati-hati di jalan ya. Bang makan lu banyak amat udah perasaan? Gak habis-habis. Ini udah habis loh. Tinggal kentang doang. Berkir abis. Ayam habis. Ayam. Ayam habis. Hmm. Nugget habis. Tinggal kentang. Enak. Coba sepil keanehan lu. Padahal orang-orang gak suka. Hmm. Keanehan gue ya. Keanehan gue guys. Bil gue mau nanya boleh. Apa ya? Keanehan gue ya? Hmm. Paling gue ngopetin kuku sih guys. Ini jujur ya. Sebenernya gue malu banget ngasih liat kuku gue. Karena kuku gue parah banget guys. Nih ya. Gue itu gak tau kenapa ya. Gue. Gue. Enggak mendiagnosa diri gue sendiri. Tapi. Emang begini nih. Kalian pasti kalau liat kuku gue ilfil. Tuh kuku gue. Ini gue gak gigit ya. Gue kopetin guys. Gue kalau misalnya. Lagi apa. Panik. Cemas. Bingung gitu. Harus ngapain. Gue kopetin kuku gue. Ini kebiasaan yang harus gue ilangin ya. Orang tuh ngiranya gue gigitin. Padahal gue kopet coy. Kuku jengkol kalau kata orang. Ah. Kapan push up lagi bang. Makasih anak jaksel. Sehat selalu. Gak hari ini. Kapan push up lagi bang. Besok muter-muter. Bukan push up. Kopet tuh di. Kopet. Di kopet. Kalau misalnya. Lagi bingung. Lagi. Sedih juga. Sedih kalau lagi sedih gitu. Galau gitu ya gue kopetin guys. Tadi apa tuh. Hasni nanya apa. Sorry. Itu gak aneh sih. Di Jepang suhu paling panas tahun berapa. Eh. Eh. Lu pikir gue BMKG Jepang. 2019. 2019 guys. Eh. Seribu. Eh waktu perang dunia deh. Waktu. Orang tua. Kakek nenek gue di sekidipapap di hutan tuh kan. Lagi perang dunia. Dijatuhkan nuklir kan. Itu paling panas. Nah itu bener gue. Nice. 1945 paling panas. Nice. Gue bener. Gue bener. Bang aku ada pertanyaan. Kenapa tim lu lu kasih nama BFC. Dibilangin karena. Believe right chicken. Usaha gue. Kapan man PFC lagi nanti ya. Nanti ya. Stumble sampai kapan bang? Sampai sepi waraks. Harus di kerok terus guys. Stumble. Sampai sepi. Bang orang mana? Kali gue subscribe baru. Makasih udah subscribe orang. Bogor. Aduh. Kenapa tuh leher? Sakit. Badan guys. Yang baru dateng ya. Leher tuh sakit semuanya. Goy pasangnya. Selain anime Hunter x Hunter. Billy suka anime apa? Sekarang lagi ngikutin One Piece guys. Kalian. Kalo tahan kalian harus nonton sih One Piece itu. Gue udah di episode 70 guys. 70an. Tuh seru banget ya. Walaupun grafiknya burik di awal-awal. Tapi. Bagus men. Sama bang udah akhir boss. Ini lagi mau lawan krokodil guys. Ini kalian gak ada yang mau curhat apa? Kesedihan kalian. Anjing bang. Anjing bang. Sat banget goblok. Rengsek. Anjing. Gak lucu tay. Maafin ya guys. Emang kelakuan anak dajal. Emang kelakuan anak dajal guys. Terima kasih ya Steven. Beda banget. Iya itu rambut gue waktu dibedirin. Itu jaman gue pake anting guys. Itu gue pake anting tuh. Segede gandul antingnya tuh. Ih. Alay banget ya pokoknya deh. Najis gue ngeliatnya. Cringe banget cok. Tapi gue juga jaman dulu ya. Halo bang. Halo Fahri. Gue liat tuh. Tumpen mode surya AJG. Mode surya gimana? Medis sama diri sendiri. Ya itu mah udah pasti guys. Kalo ngeliatin video lama tuh. Rasanya aneh. Aneh ngeliatnya bro. Apalagi jaman dulu. Masih gak jelas. Bang lo kuliah dimana? Ayo ada yang bisa tebak gak? Pasti udah ada yang tau sih. Ini kalian search di Google. Billy Samuel juga ntar ada keluar gitu. Universitas. Coba aja kalian search di Google. Billy Samuel gitu. Ntar ada tuh. Keluar universitasnya tuh. Yang nanya ya. Ui UGM eh. Gue bukannya. Makasih ya. Berarti kalian mikir gue pinter ya? Gak bisa sih gue masuk Ui UGM. Kapasitas otak gue gak nyampe guys. Gak bisa masuk negeri gitu ya. Bisanya swasta pake uang. Bukan pake otak. Masuknya. Minu salah. Unpam gak tau gue itu apa. Bang emang bolos beneran. Beneran. UPH. Gak sekaya itu sih. Gue gak seswasta itu sih. Universitas Matana salah. Anjir gak ada yang bener cok. UMM. Ya bener. Bener-bener tuh. Aduh. Bener-bener. Aduh guys kalian ya. Kalo misalnya mau masuk jurusan nanti. Kalian tanya-tanya dulu. Jurusannya apa. Biar gak salah jurusan kayak gue ya. Aduh. Bil kenapa ya. Kok gue setiap hari di sekolah dibully. Di rumah dimarahin. Solusinya gimana ya Bil. Ini pertanyaan serious apa enggak nih. Di sekolah dibully. Di rumah dimarahin. Dimarahinnya kenapa dulu. Bully balik aja ya. Enggak gitu. UKK kepanjangan apa bang? Enggak tau. Ukuran ketek kakek kali. Kepanjangan apa bang? Nanyanya bingung ya. UKK kepanjangan apa dari Dehan? Enggak tau mungkin ukuran ketek kakek kali. Aku bukan kamus bahasa Indonesia juga. Halo bang. Halo Andrew. Oh ujian kenaikan kelar. Ya 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 ya. Mohon maaf ya. Itu ukuran kongkaknya juga bisa tuh. Bang makanan favorit selain ayam apa bang? Menarik pertanyaanmu ya. Apa ya? Enggak ada. Kapan main horror lagi biar ngomong toxic? Nanti kapan-kapan anak jaksel ya. Makasih anak jaksel. Aku kepikiran sih. Kapan main horror lagi biar ngomong toxic? Nanti yang lihat toxic ya anjir. Gue gak enak guys toxic itu. Soalnya beberapa ada DM tuh ya. Berapa ya? Ada yang nonton di TV. Beneran nonton di TV? Ya gue mikirnya mungkin nonton ada mamahnya gitu ya. Ya kan kalo gue ngomong toxic kan gak enak aja gitu. Kasian coy. Gak enaknya gitu sih. Ada yang nonton di TV sama orang tuanya. Semoga kamu family friendly seperti MiawAug gak bisa. Gak bisa se-family friendly tuh gak bisa gue. Mohon maaf ya. Gak bisa. Itu udah gak ada yang tergantikan lah. MiawAug mah guys. Terus lah. Untung aja TV gue di kamar sendiri. Nah kalo itu ya gak masalah tuh. Bang nonton koenong katachi. Udah pernah? Bang Tumen gak main game pas malam. Iya Ryan. Soalnya udah janji. Mau ngobrol-ngobrol aja santai. Duh. Tentang MACD tuh. Enaknya kalo masih panas. Ini udah dingin. Gak enak. Keras. Cewek. Bintang satu. Udah gak enak. Anjir. Tuh. Salah bro. Parah kamu dikasih citaan. Kayaknya. Kayaknya ya. Ya kan. Jadi keras tentang MACD kalau udah dingin ya. Kayak enak bro. Sama-sama. MACD begini kadang. Menunjak. Parah. Bang lanjut hagi-hagi. Belum update endang. Belum update. Film terbaik yang pernah ditonton. Film terbaik yang pernah ditonton. LALALAND. Nonton gih. Udah diang nonton dong. Nggak. Nggak kaget. Nggak. Tadi acting doang acting. Jangan juga kaget. Film paling bagus menurut gue LALALAND guys. Karena. Mengajarkan kita antara memilih. Antara impian atau cinta ya. Walaupun terdengar klicie. Tapi kalau misalnya pilihan kayak gitu gimana? Kalian pilih. Cinta sejati kalian. Atau kalian pilih mimpi kalian guys. Gue pilih mimpi gue sih. Kalau gue. Aktor Hollywood favorit kamu siapa? Nggak ada sih. Nggak ada. Semuanya biasa. Semuanya biasa aja guys. Mimpi. Mimpi lah bang. GG berarti ya. Karena itu ya. Filmnya bagus lah. Filmnya yang jadi mengajarkan kita. Ya kalau kamu ngejar cinta. Mimpinya nggak bisa digapai. Kalau kamu. Ngejar mimpi ya. Cintanya hilang. Seru sih itu film. Menurutku itu paling bagus ya. Selama ini yang pernah aku tonton guys. Bang mau nonton Miracle Cell nomor 7 nggak? Eh itu mau di remake di Indonesia ya? Mau di remake di Indonesia ya itu ya? Itu bagus loh. Tapi nggak tau ya pembawaan packaging di Indonesia gimana. Kalau bagus sih bagus. Kalau nggak sedih ya kurang. Soalnya itu sedih banget coy. Gue lebih suka film yang mengajarkan kita sesuatu sih. Kalau bisa nonton film yang ngebus kalian guys. Yang memotivasi kalian. Nonton film yang kayak. Membuat kalian sadar. Karena membantu loh. Ini simpel ya guys. Gue nonton One Piece aja. Ngebus loh. Kalau kalian tau tuh si Luffy si Topi Jerami. Dia kan sifatnya bodo amat kan. Maju terus. Bisa lawan boss atau nggak. Maju terus lawan. Jadi ya ngebus aja. Jadi ngeliatnya walaupun itu sebuah kartun teman-teman ya. Tapi pelajarannya bisa diambil. Itu. Tapi ngerti ngadih siapa. Halo Ravka. Filmku mesem semua. Yaudah itu mah. Kamu ke neraka aja Rizky ya. Bener-bener. Pertanyaannya bingung gue guys. Gimana? Film rumah darah belum. Aku nggak tau kenapa nggak tertarik sama One Piece bang. Cuman aku beli action figure nya 2 jutaan. Karena One Piece udah terlalu jauh. Nggak semua orang tuh bisa. Meluangkan waktu sebanyak itu juga. Seribu episode. Bayangkan aku aja masih 70 nih. Nyicil dikit-dikit. Nggak tau sampe kapan nih. Nyampe seribu. Sebenernya udah tau ceritanya. Cuman. Berhenti di yang Ark mana ya. Ark Whole Cake ya namanya. Yang Sanjinya menghianati teman-teman ya. Udah. Bang Biling ada rencana room tour. Udah. Udah pernah dibikin room tour. Kalian cek aja deh room tour. Aku udah upload. Lagian. Lagian room tour. Apa? Ruangan gue mah biasa aja guys. Ruangan gue nggak gimana-gimana. Biasa aja gitu. Eh gue cuci tangan bentar ya. Nggak enak nih minyakan. Bentar ya. Cuci tangan bentar ya. Ini gue bangun aja guys. Ini. Ini. Paha itu sakit banget coy. Agh. 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 selamat menikmati 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 apa ya gua mau mereview apa ya gak ada guys yang bisa gua review kamar gua kosong melempeng gak tau gua sebenernya ini salah penempatan tau ini mejanya harusnya di belakang gua ini ding-ding yang ini cuman pas itu salah pengen pindahin tapi males kontakin di home udah lah ntar aja aduh aduh turu bang enak gak bang kurang yah MACD nya lagi kurang guys mendingan tadi sate taichan kalo begitu dingin soalnya pada gak enak kurang jadinya kurang kurang cerita tentang awal lu yang nge-youtube aja bang pasti seru udah Stanley kalo diulang-ulang pada bosan kasian guys kalo cerita awal-awal nge-youtube tuh ah ada ya yaudah intinya gini gini aja sih guys intinya tuh kalo awal-awal yah wah gua gua ditonton 50 aja udah seneng guys dulu ini 100 aja tuh udah menurut gua udah banyak banget coi bayangkan 3 kelas di sekolah gitu nontonin lu banyak kan tuh orangnya dulu gua segitunya guys di tiktok nih yah di tiktok kan gua bikin drama-drama gak jelas gitu drama cringe juga tuh sebenernya cuman gak tau kenapa bocil pada suka ya rame kan cuman gua biasa aja gitu tapi kalo di youtube live streaming ditonton 50 orang juga sudah seneng terus stumble bisa seribu gua juga gak ngerti gimana ceritanya gitu doang sih kalo dari jaman dulu youtube mah kalo yang ngikutin dari awal pasti tau lah dulu yang nonton paling 27 30 ya mentok-mentok 40 50 mentok lah guys abis itu turun gitu ya kayak inget dulu nonton kobi dulu pas masih 30 sama puffy yah makanya gua sepe aja 100 aja sudah bersyukur sekali yah ya gitu lah makanya thank you yah temen-temen buat yang sudah mau nonton nimbrung cewek lu aja di review hehehe gak ada cewek si eva kalo ada cewek udah gua review gak ada gua gak ada coy gak ada yang cewek bisa di review guys eh tapi kalo menurut kalian tuh kalo misalnya pacaran tapi putus nyambung itu masih bisa gak sih? apa tidak bisa guys menurut kalian? apa mending sama orang baru? atau gak masalah aja kalian balikan sama orang yang udah pernah balikan nyambung putus nyambung berapa kali? gua penasaran sih karena kalo kata apa ya kalo kata puitis-puitis gitu gelas yang sudah pecah tidak akan bisa disatukan kembali mau seperti apapun caranya gitu ya gak jelas itu mending orang baru hahaha iya juga sih iya ya iya tergantung iya sih gak gua penasaran aja temen-temennya kalo warted itu untung diperjuangkan kembali itu kata pepatah iya sih ya gitulah tergantung sih semuanya tergantung guys menurut gua juga abis lagi Coca-Cola nya kambing aku lagi sakit doang biar cepet sembuh iya terisna cepet sembuh gua gak pernah sih bang spill minumannya minumannya udah abis guys cuma MACD doang udah abis terus tadi juga ada ini udah abis juga aduh aku gak pernah pacaran disuruh fokus belajar dan bisnis mantap tapi pacaran juga perlu sih maksudnya untuk yang belum pernah ya biar kalian tau rasanya coy biar belajar gitu ya bukan belajar juga sih kan gak mungkin nih kalian fokus bisnis ya sampe 30 tahun tiba-tiba 30 tahun mau nikah gitu pasti kaku anjay menurutku ya gak tau orang lain mungkin bisa gitu ya cuman kayak gitu deh untung SMA udah puas gue tapi cinta monyet sih beda ya pacaran zaman sekarang bang gue penasaran sama pintu lu kalo dibuka pintu gua kalo dibuka cuma ini doang cuma tembok doang nining nining review topi sama sepatu yang di belakang lu topi mah topi biasa guys tuh sepatu mah kaya biar ala-ala orang hypebeast aja gitu sepatunya bersih gitu itu doang biar sebenernya itu tuh ada begituan tuh biar gue fullin doang guys biar ada barang-barang aja gitu biar gak putih doang gitu loh gak ada alesan lain guys cuma alesan kaya yaudah biar penuh aja raknya biar gak sepi di belakang tuh gua kasih lukisan juga gitu biar gak sepi aja gitu doang sih bang lu suka olahraga apa eeeh olahraga ya lagi gak ada sih guys paling lari doang gue lari doang sih gua iya lari doang bang lu pernah dicap sebagai manusia babaji or paripayer anak jaksel makasih babaji or paripayer babaji babaji or paripayer bang main stumble kah besok ya poh hari ini aku istirahat dulu besok baru udah gila-gilaan lagi nih besok nih gua kasih sneak peek lah buat lu pada nih spoiler lah guys ya jadi besok challenge nya itu adalah karena gua gak bisa push up gua gak bisa sit up perut gua juga sakit jadi besok itu challenge nya yang begini guys yang muter begini kalian tau gak sih ini namanya apa ya sekalian gua nanya malu pada dah yang begini guys yang begini yang begini nih terus kita tutup mata ya terus kita begini terus kita muter begini itu apa tuh namanya anjir sekali aja udah pusing gak what the heck bro itu apa namanya ya muter gajah serius itu namanya muter gajah itu besok tuh challenge nya ya spoiler buat kalian guys muter gajah ya serius coba gua search muter gajah the hell man mana ada kocak muter gajah keluarnya gambar pantat gajah apaan muter gajah bro itu pusing sih cuman mau gimana lagi challenge muter gajah sih di daerahku makanya tapi besok setiap kalah gak mau 5 anjir gila ya kalo 5 3 lah tapi itu bisa langsung one go sih langsung one go nah itu besok soalnya gak ada lagi challenge yang bisa gua lakukan guys semua badan gua ngeri cuma itu doang yang bisa gua pikirin muter gajah olahraga coba aduh itu aja kemarin squat jam gua kira tuh gampang ya ternyata itu lebih menyiksa daripada push up aneh makannya kegayaan lagi setiap kalah 5 ujung-ujungnya 110 gg lah yang dilahir lu apa bang koyo guys koyo koyo apa sih koyo salompas gak tau anget aja enak hehehe tunjukin otot perut kalo gak mau sakit tuh malu aja yang pengen ngeliat perut gue aneh aneh banget co aduh nasib ya iya eh tapi kalo kalian yang nonton gua stumble guys awal-awal itu gua udah udah ada challenge tau inget gak ada yang ada yang inget gak guys stumble guys yang bener awal-awal yang masih sepi juga tuh maksudnya belum booming itu gua udah push up inget gak ada yang inget gak gua udah push up disitu kalo dapet skin apa gua udah push up makanya tuh gua tuh mau challenge lagi gara-gara inget itu inget yang ada di awal-awal inget aku nonton replay tapi iya itu juga gua udah mulai push up guys itu stumble belum rame yang nonton tuh masih 90 ya 90an iya dapet skin udah push up agama bili stumble guys iya pak jokowi saya emang udah mendedikasikan hidup saya untuk stumble guys ya aduh thumbnail untuk besok encok kah paling thumbnailnya yang begitu gua kayak orang autis gitu aneh muter-muter aku nonton kamu pertama kali di pvc1 iya inget aku kamu siapa aku baru liat kamu juga siapa ASD FGH aja kalah aku juga baru liat kamu ya kamu siapa anjir lucu banget masuk-masuk kamu siapa aku baru liat aduh kamu juga siapa salam kenal yah halo elli bang lebih seru mana volgas atau stumble guys iya dua-duanya seru lah guys dua-duanya seru kok hai bang halo ravan welcome to the stream coba ya kira-kira kita enaknya sambil ngapain ya guys ah thumbnail gua tolol juga ya tutup mata megang tas mcd ayayawaya eh iya ketemu jenazahnya ya pak eril ya eh pak eril lagi anaknya pak anaknya pak rituan salah pupus udah harapan bro yaudahlah guys mau gimana bang kok kapan collab sama barang bang brando kayaknya hal yang mustahil ya elseus ya kayaknya apaan main santai tengah malem lagi bil pengen sih pengen banget sumpah cuman gua justru pengennya ngebalik pengen pagi-pagi live streamnya jadi pengen tidur pagian guys makanya bingung gitu ya sulit lah antara pengen antara pengen live stream pagi-pagi atau live stream malem kalian lebih mantep mana lebih lebih oke gimana live stream pagi-pagi itu kayak misalnya jam 10 pagi gitu atau atau malem-malem jam 11 jam 12 pagi malem itu kayak malem itu mungkin lebih ini sih lebih lebih banyak diem lebih toksik mungkin ya bil bisa ngegambar gak kalau eh kalau nunjukin gambar bukan yang gua udah pernah juga ya live stream ya bukan yang kalau nunjukin gambar udah pernah guys kalian pengen liat lagi gambar kayaknya udah banyak yang liat deh gambar gua menjelek-jelek burik gambarnya ya mau lihat belum kayaknya udah deh kayaknya udah pernah deh ngeliatin gambar disorotan kok bilih instagram iya youtube yaudah boleh dah tada buku buku yang satu gak ketemu ah buku-buku yang satu gak ketemu guys males gua nyari nih ah gua udah pernah kasih liat guys gambar gua tuh jelek-jelek noh ini blancer zombie chomper nico avocado jelek gambar gua noh kalau dibandingin sama anak-anak pro artis gitu DKV aduh gak ada apa-apanya anjay gua ini adalah werewolf eh gak tahu werewolfnya yang ngasal ini adalah Wendigo wah kayaknya kalau mau cerita kayaknya seru deh oke jadi ini adalah tumbuhan guys tumbuhan bernama Nikocado Avocado ya dia dulu adalah tumbuhan matahari sebenernya tapi karena terpapar oleh nuklir Hiroshima makanya menjadi tumbuhan pemakan daging zombie seperti ini yang kedua adalah werewolf guys werewolf merupakan dulunya itu anjing biasa ya eh serigala biasa namun karena ayah werewolf ini di perkosa oleh ibu serigala lainnya makanya dia menjadi dendam kepada werewolf itu dan dia berubah menjadi serigala jahat yang bisa berdiri dan mempunyai cakar yang tajam Wendigo Wendigo adalah sebuah kambing yang dikutuk oleh para penyihir jadi dia menjadi seperti kambing berdiri setengah manusia ya teman-teman ya udah gitu ya dan ini adalah Seishomaru ini adalah kakak Inuyasha yang mempunyai kekuatan yang hebat hmm udah itu doang ya udah udah capek gue ngedongin guys ah gambar kamu bagus mau gak kerja arsitektur di property ortoku boleh gila ya gambar gue ini ada ini KNTL clown ya gue gak tau kenapa guys dinamainya begini ya gue juga gak tau kenapa ini ada Hisoka ada Hisoka ini ada foto temen gue jadi dia namanya Kalista guys dulu waktu gue kuliah di apa kuliah di perhotelan ada yang di besti gue lah dulu temen deket gue dia tuh kayak cewek tapi nge-gym gitu berotot gue bikin gambarnya gitu berurat-urat gitu ya terus gue ngejekin dia Kalista steroid ya gitu terus udah sih gambar gue gak ada yang lebih bagus sisanya yang lain guys sisanya ini ada harimau ini gak jadi guys gambar ini cuma sketch doang belum sempet gue lanjutin mau gambar harimau kalau ini gambar abstract ya ada naga ada apa ini aneh lah guys pokoknya kalau ini SCP tidak jelas udah gak ada lagi guys nih bonus nih dari kecil gue emang suka menggambar tapi harapannya pupus dan cita-citanya hilang ya eh bukan cita-citanya gak tergapai ini foto album nih gue nih beda banget ya sama sekarang ya kayak bocil kematian anjing gambar gabut udah suka gambar gue gak tau gambar apaan sih bocil tolong gambar apa coba ini gak jelas anjir gambar apa menurut kalian gambar apa bro gak tau gak jelas nah ini dulu juga aku suka neko neko ini memakai memakai apa topeng kelinci ya eh kelinci lagi kucing nah dulu gue pernah gondrong nih guys nih makannya nih ini kalian ya yang suka bilang gue emang kamu rambutnya mirip kpop bukan kpop guys emang dari dulu rambut gue udah poni nih tuh rambut gue udah apa udah gondrong no tuh gue yang kanan kanan berarti di kalian ya kanan tuh kalian tuh lihat rambut gue udah panjang gitu tuh emang dari dulu udah gondrong guys udah gondrong dulu suka naik kuda-kudaan juga ini bonusnya ya bonus ya hah ini muka-muka kalo menang stumble guys juara satu nih lemah gitu ya terus dulu aku juga suka kuda guys kuda dan ini kakakku ya beda kan gue sama kakak gue ini koko gue nih kakak laki-laki yang kanan yang kiri gue guys naik kuda naik kuda 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 ah narawai jadikan moderator bang aduh udah full narawai sorry ya makasih loh sehat selalu udah full moderatornya nih aduh ini koko gue beda kan guys jangan-jangan gue anak pungut lagi gak tau lah semoga gak ya tuh udah gondrong tuh rambutnya nih kayak muka anak ilang keliatan gak sih mukanya anak tolo gitu ya terus nih yang selalu bilang bang sepil mamamu bang bang coba liatin mamamu ah mamamu mamamu nih makan nih mama gue nih ayo tebak mama gue yang mana guys gak keliatan lagi aduh gak keliatan bro fokus dong ah gak keliatan emang gak keliatan dah emang buram ya kanan salah kocak yang kiri nih nah yang kiri yang kiri yang kiri guys mamanya dua matamu mamanya dua what the hell bro what are you talking about man udah ya udah sih itu cuma foto-foto yang ada di ini gue doang apa gambar eh gambar gue doang gak tau kayaknya gue emang sengaja selipin deh sudah tidak ada gambar lagi sebenernya eh oh masih ada ya oke oke masih ada masih ada tapi satu doang jadi dulu dulu setiap gue sekolah di wak lelang fotonya open beat anjir gak gitu coba eh Christine udah Christine aduh lelang fotonya udah Christine makasih loh takah lu pas udah gede sepil kagak ada kocak fotonya nih ini dulu waktu sekolah ya guys gue waktu sekolah tiap tiap ulang tahun dirayain cuman ini gak tau lagi madesu aja guys kayak aku membenci teman sekelas gua saat gue sudah besar gue akan membunuh mereka semua karena mereka semua kayak tai gitu kan mukanya kayak gini menggambarkan banget gitu loh ulang tahun ini gue rayain cuman buat sandiwara doang biar temen-temen gue seneng dah kayaknya ada lagi sih foto yang lain abis tapi udah gak ada lagi guys ada lagi ya gak ada lagi sih kalian mau gue cek dulu yang baju biru mamalu iya pokoknya gitu lah ya gak seru gak ada manasik haji pas kecilnya manasik haji apaan guys gak main stumble enggak zarahan besok Loki aduh Loki gak usah lah guys gak tau dia belum mau makan nih jadi gue gak berani mainin gak tau tidur mulu dia sepil kakak bang ada gak ya kakak gue ya boleh dah gue sepil dah karena jujur aja gue bingung mau ngapain ya ntar ya nih kakakku kakakku adalah gak tau gak tau adalah apa adalah manusia anjay bentar guys gue gak ada foto kakak gue coy kakak cowok apa cewek kakak cowok apa cewek guys ini ci gak apa-apa aku sepil ya ci ci gue marah gak ya kalo gue nge-spil enggak lah ya enggak lah masa marah bro nah ini cici gue guys dan suaminya ya ini liat 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 foto ini gue aja nih oh my god ah shit gak bisa lagi nah nah ini ini cici kakak kakak cici perempuan gue ya dan ini suaminya dia nikah sama orang Malaysia guys dan ini adalah foto kedua anaknya gak apa-apa lah ya siapa tau ntar anaknya menjadi youtuber juga meneruskan gue what the hell bro ini dua anaknya nih dua anak enci gue nih jangan diculik ya guys kata enci gue sih yang kakak pertama ini mirip gue katanya ah gitu sih noh satu keluarga gue guys emang dari dulu itu yang cowoknya ini udah dilatih rambutnya udah begini noh rambutnya udah kayak gue rokli gitu loh rokli saya suka loli what the hell Stanley what are you talking about Stanley udah ya sudah puas ya nah kalo kalo kok gue ada gak ya kalo kakak laki-laki kalo kakak laki-laki nah ini gak mirip guys sama gue sayangnya koko gue yah 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 dihapus instagramnya di deaktif lagi rehat sosial media kah healing kah iya guys gak ada kakak laki-laki gue gak ada ini di apa gak ada yah iya viewers kecewa hihihi iya kayaknya gak ada sih i'm sorry guys nih dulu gue juga ada 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 wah tapi ini gak wah parah sih ini doang sih tapi ini jaman dulu banget guys ini koko gue nih yang kanan koko gue kakak laki-laki gue yang kiri itu nyokap gue guys ini waktu gue kapan ya ini gue juga pernah dekil guys ini koko gue nih Gondrong juga kan Semua emang gondrong Kiri emak gue ya Bukan enci gue ya Gak keliatan coy Soalnya itu dari HP Udah lah gitu doang guys Muka pasrah Oke Wih Kalian mau liat nih Ini gua SMA beneran nih guys Ini SMA bukan tipu-tipu ya Ini SMA beneran guys Bukan tipu-tipu Dari SMA saja Sudah menjadi chef Hmm Aduh gua pengen sekolah lagi Rasanya guys Aku kangen sekolah bro Gak sepusing sekarang bro Bentar guys Gua carin dulu Satu lagi deh Sorry Uh Oh my god Pegel banget anjay Oke ini adalah Wah ini album sih Ini gue ketemu album nih Mau liat gak? Tapi ini cici gue coy Ini cici gue anjay Sekolah lebih enak daripada kerja Ya itulah Neo Sebenernya sekolah enak Cuman life must go on ya Harus kerja gitu ya Aduh Kayaknya ini cici gue guys Cici aing ini Kayaknya bukan deh Kayaknya bukan ini deh Spill foto baru lahir Gak ada koca Gak ada bro Oh ada 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 Shinmin Shinmin Ini ada koca gue guys Nih Oh my god ini mukanya masih burik banget Anjir gue Najis banget gue liatnya Tuh dari dulu ya Dari dulu rambut gue udah begini guys Najis jelek banget Itu SMP kayaknya Shinmin Kok beda lebih lama sekarang ya Burik Ini koko gue guys Nih kakak gue nih Akhirnya ada nih Ini koko gue nih ya Beda ya Tau lah Gak bisa ngefokus Anjir Nah Beda kan Beda kan Yuk koko gue guys Oke Sudah Utang gue sudah lunas ya Sudah gak ada lagi guys Tidak ada lagi Beda lagi sih Ini gue baru Baru liat nih Udah berapa tahun ya Gue gak liat anjir Anjir Wah gak ada sini Bukan ini mah Ya ini mah Ini mah apa semua Anjir Beda bang Kamu anak siapa dah Kayaknya anak pungut guys Aku gak masalah juga sih Anak pungut Kalau misalnya nih ya Kalau misalnya guys Emang beneran anak pungut nih Misalnya aku di posisi Beneran anak pungut Gue gak bakal kecewa sih Ya maksudnya Kalau udah sebesar ini Yaudah gue sudah anggap Orang tua gue sekarang ya Orang tua gue Dan gue gak bakal mencari Orang tua gue yang asli ya Kalau gue sih begitu Gue gak bakal sedih Gue gak bakal Apa ya Gak ada guys Nih Efsa aja nih Efsa nih ya Gak ada guys Udah itu doang dah Gak ada lagi anjir gue Ini emak gue juga pernah swag guys Swag Izin off bang Iya Nexus Thank you udah mampir ya Ini emak gue juga pernah swag 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 Gak ada lagi Gak ada lagi Ah shit man My mom Taking a photo with Dolphin Gimana sih suara Dolphin Anjai Ini emak gue dulu Jaman dulu banget guys Foto sama Dolphin Gue aja gak pernah ya Dewa juga bro Emak gue katanya bisa ngobrol sama Dolphin guys Katanya Aduh Halo bang Halo Bagas Welcome to the stream Ah Oke Udah sih itu semua albumnya Ada sih yang lain Cuman gue males guys Gitu ya Gege yang malu foto sama Ronaldo Ronaldo Oke Mungkin kita sudah saja Sudahi live streamnya Karena sudah 1 jam 27 menit Teman-teman Nanti mungkin Kapan-kapan lagi ya Kapan-kapan lagi lah Kita ngobrol-ngobrol lagi Karena jujur aja Gue lagi gak tau guys Mau ngomongin apa Gak ada hot news Gue juga lagi gak tau Mau ngobrolin apa Mau ngeluhin apa Lagi gak ada yang gue keluhin sih Gitu ya Paling ini sakit badan doang gitu Jadi ya kapan-kapan lagi Kita bertemu untuk ngobrol-ngobrol Chill-chillan saja Karena ya gitu deh Ditunggulah besok challenge-nya ya Makanya gue pengen tidur pagian Biar besok kuat guys Semoga besok gak muntah aja ya Gak lucu sih kalo muntah Anjir Dulu ini Giliat ini Kayak cewek gitu ya Sekarang what the hell banget bro Makasih Steven Sehat selalu Oke Thank you Thank you Ari Patan Deren Thomas Salsa Neo Rizky Prabu Bagas Angga Ular kasu Red Rex Christine Thank you Radin Agung susila Eirenyi kak Kiseh thank you Bapaknya incredible Bima Bukan bebek Narendra Praditan Arisukma Abdurrahman Ras Cafe Ganok Tes Adityo Angga Maisil Marsha Tomotami Kaidra Bayu Jordan Marvel Oke Sudah semua Sorry kalau gak kebaca Cecilia juga thank you Oke Thank you ya Semuanya udah nemenin gue Walaupun Jujur live stream gak jelas ya Cuma makan doang ya Ntar kapan-kapan lah ya Ketemu lagi mungkin 2 bulan 3 bulan lagi Karena kalau kayak gini Harus disiapin topik dulu teman-teman Sampai jumpa besok Billy Samuel pamit dulu Sampai jumpa di challenge besok Doakan ya Bye bye guys Good night Thank you